Bismillahirrahmanirrahim Warahaduruhi rajakurubikum Waazmi waqasdi ilayikum dawam Warahaduruhi rajakurubikum Waazmi waqasdi ilayikum dawam Amutu wahya ala humbikum Waazmi waqasdi ilayikum waizibikum Warahaduruhi rajakurubikum Waazmi waqasdi ilayikum dawam Warahaduruhi rajakurubikum Waazmi waqasdi ilayikum dawam Amutu wahya ala humbikum Waazmi waqasdi ilayikum waizibikum Warahaduruhi rajakurubikum Warahaduruhi rajakurubikum Warahaduruhi rajakurubikum Warahaduruhi rajakurubikum warahaduruhi rajakurubikum Waajibikum dawam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alman berapa waktunya Alman berapa Supen 28 atau 34 Oh, 39 Ya, 39 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin As-salatu wassalamu ala syurafil al-ambiyak wal-mursalin sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amabaduh Ya aliyu wahai alihi I'mal Ngamal lo sopa siroka bekholison Halimurni lillahi ta'ala Krono kusti Allah ta'ala Beramalah lillahi ta'ala Ngamal yang ikhlas Ikhlas ni kunopo Definisi daripada ikhlas itu Al-ikhlasu huwa ayyu'afika amalak Ikhlas itu apabila Allah sudah memurnikan niat Al-ikhlasu huwa ayyu'afika amalak Definisi daripada ikhlas itu Ikhlas adalah Apabila Allah sudah memurnikan niatmu Biasanya kalimat ikhlas itu mudah untuk diucap Tapi sulit untuk dipraktekkan Nyoh ta'wai sayuran aku ikhlas ni nigi Mulutnya berbicara aku ikhlas Tapi apakah itu yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Al-ikhlasu huwa ayyu'afika amalak Memang ikhlas itu butuh proses Ikhlas ni ku butuh proses Butuh waktu Ketika seseorang kehilangan uang satu juta Ini ku ngersulong apa buatan? Ngersulong ni Tapi dapat empat hari, lima hari, enam hari Seusnya lupa Nah ternyata ikhlas itu butuh proses Butuh proses Ikhlas ni ku butuh proses Di katus kulangnya ni Ditinggal marut wa sedo Rasanya Dunyanya gunjang-ganjing Sampai sekarang Naik injing sehari-hari kulah tunggu ni Ya Allah Kok bisa ditinggal sedo Karena Ya butuh proses Memang ikhlas itu butuh proses Amalah yang murni karena Allah ta'ala Karena Allah tidak menerima Amal ilaman kejobong ama lewong Karena kang ono sopaman Ono iku kholison murni Li wajihi krono Arai gusti Allah Allah tidak akan menerima amal Kecuali amal-amal yang ikhlas Sekali lagi Ikhlas itu Al ikhlas huwa ayu afi ka amalak Ikhlas itu apabila Allah telah memurnikan niat Al amalu li ajlinna syirkun Watarkul amal li ajlinna syirkun Amal karena manusia syirik Syirik itu bagaimana Mensekutukan Tuhan Menganggap selain Allah punya kekuatan Kayak kekuatan Allah Amal karena manusia syirik Tidak dapat pahala Malah dapat dosa Watarkul amal li ajlinna syirik Tidak mau amal karena manusia Tidak Berarti niatnya kurang Bener Nyapau tidak ada pengajian Aku tidak ada pengajian Aku tidak ada pengajian Berarti datangnya di pengajian karena orang lain Ada yang ada pengajian Aku tidak ada Nyapau tidak ada pengajian Ini berarti niatnya bukan Lilahi Ta'ala Dia tidak mau amal karena manusia itu dinamakan Ri Ria Pamer Definisi daripada Ria Ria adalah suatu pekerjaan yang bisa menghancur leburkan pahala amal Kita amal tapi tidak memiliki apa-apa Kita amal tapi renek ganjaran-ganjaran Makanya sebentar lagi ni kita akan menghadapi bulan besar Hati-hati kalau santunan anak yatim Piyatuh Dua fa Hati-hati kalau saya selfie di dalam panggung Terus saya upload Mungkin sebuah santunan ini Seperti ini Seperti yang ngempet Ya malah seorang Ternyata seperti ini di ruang Kalau saya selfie diunggah Benkoyok liyane Tulisannya Gak baik yang seperti itu Tapi yang sama ini Misalkan diarahkan seperti itu Sangat sulit Memahaminya sangat sulit Nompok ni kulah anggel Nompok yang seperti itu Anggel Padahal kita diperintahkan Kita diperintahkan sodakoh itu sedekah Mengeluarkan sedekah itu Neng waktu isu Saya meruput Meruput Waktu isu Meruput tang sodakoh Sehingga yang diberi sedekah Tidak Melihat siapa yang memberikan sedekah Sampai si sodakoh Kisopo luraro Sekarang harus dipublikasikan Diabadikan Malah ditulisi Titip foto Benkoyilang Teng apa Pesbungkir Titip foto Foto santunan Benkoyilang Ini Makanya besok di akhir zamannya Emang seperti ini Kam min amali dunia Yata suwa rubi khusni niyah Fayasi rubi amalil akhirah Pirang-pirang amal Sengketo yang amal dunia Tapi disertai dengan baiknya Niat menjadi amal Akhirat Kita yukur belonjo Yukur nyapu Kur serawung tonggo Tapi niatnya api Menjadi amal akhirat Wakam min amalil akhirah Yata suwa rubi su'niyah Fayasi rubi amalil dunia Pirang-pirang amal Sengketo yang amal Akhirat Ketonya Kelihatannya Amal akhirat Tapi dibarengi dengan Niat yang tidak pas Maka menjadi amal dunia Kau leh ganjar Ganjaran Ini Kalau dalam Al-Quran Diterangkan dalam Secara Naba Naba Al-Quran Surat Naba Al-Bayinah Wa ma umiru Illa li'abdullaha Mukhlisina lahuddin Maka ini Belajar ngamal ikhlas Ini aku pun penting Ikhlas 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 Wa kalan Dawus Suba Allahu Ta'ala Ghusri Allah Ta'ala Faman Maka Naya Yarju Likau Arabbihi Falyamal Amal Salihau Wa la yushrik Bi'ibadati Rabbihi Ahada Dawus Ghusri Allah Ta'ala Faman Mungkau Utais Sapa Newong Iku Kana Ono Sopaman Ono Iku Yarju Arab-Arab Sopaman Likau Arabbihi Yang ketemu Pengira Neman Barang Siapa Yang besok Di akhirat Ingin Bertemu Dengan Tuhannya Fungsinya Petuk Karu Gusti Allah Loh Loh Dewi Mendinyon Jendit Penglimo Sholat Limang Wektub KB Pitulas Roka Atwi Buat Buat Pengen Petuk Karu Gusti Allah Nyembah Karu Kekasihnya Yaitu Allah Ta'ala Jadi Barang Siapa Yang ingin Bertemu Dengan Tuhannya Fal Ya Mal Amalan Sholika Maksudnya Bertemu Dengan Tuhannya Itu Bagaimana Besok Mata Kepala Kita Peng Ahli Suargon Ku Bakal Isond Loh Zat E Gusti Allah Mata Kita Orang-orang Penduduk Ahli Surga Ini Akan Melihat Zat Nya Allah Ketika Sudah Bisa Melihat Zat Nya Allah Maka Dia Tidak Mampu Untuk Menggambarkan Bagaimana Allah Tadi Sangkit Nikmat Melihat Zat Nya Allah Nikmat Terbesar Adalah Melihat Zat Nya Allah Allah Ya Rahul Mu'minu Nabi Ghoyri Kaifin Wa Idra Kin Wadhar Bin Mim Misali Ini Dalam Pelajaran Tauhid Seperti Itu Ya Rahul Muminu Nabi Ghoyri Kaifin Orang Mumin Masuk Kedalam Surga Melihat Zatnya Allah Dia Tidak Mampu Untuk Membayangkan Bagaimana Allah Tadi Ya Rahul Muminu Nabi Ghoyri Kaifin Wa Idrakin Wa Tharbin Dia Tidak Bisa Berikan Bagaimana Nikmatnya Bagaimana Allah Tadi Merga Sakit Banget Nikmat Karena Ternyata Kenikmatan Itu Bongso Daukiah Nikmat Itu Adalah Rasa Rasa Itu Tidak Bisa Didefinisikan Rasa Rasa Itu Tidak Bisa Untuk Didefinisikan Saya Tanya Pada Ibu Ibu Saman Sering Bikin Kopi Sering Bikin Teh Rasanya Bagaimana Manisnya Manis Manis Pahit Sekarang Definisikan Manis Itu Bagaimana Definisi Daripada Manis Kan Apa Sakman Kan Tidak Bisa Mendefinisikan Manis Manis Itu Yang Menukai Akhirnya Kamu Tidak Akan Mampu Untuk Mendefinisikan Manis Namanya Bongso Daukiyah Rosoh Rosoh Itu Tidak Bisa Untuk Di Ungkapkan Dalam Kata Kata Kamu Mencintai Suami Anda Ya Apa Yang Kamu Cintai Irung Jajal Irung Cepotan Gawanan Irung Hilang Cintanya Itulah Bongso-bongso Yang Namanya Daukiyah Kalau Kalau Dalam Al-Quran Dikatakan Wujuh Wujuhi Yawma Idhinn Nadhirah Ila Rabbihana Dhirah Wawujuhi Yawma Idhinn Alayha Ghobaroh Tarhakuha Kota Rahul Kalau Tidak Salah Lagi Terus Wajah Kita Besok Diakhirat Akan Melihat Zatnya Allah Kenikmatan Surga Yang Paling Nikmat Tidak Ada Duanya Adalah Melihat Zatnya Allah Maka Ketika Kita Besok Melihat Zatnya Allah Kita Lupa Dengan Kenikmatan Surga Padahal Surga Itu Nikmatnya Luar Biasa Gusti Allah Nekmat Jumlah Satus Dijukuk Sita Nikmat Satu Itu Didom Dirasa Mulai Mbah Nabi Adam Sampai Dino Kiamat Itu Cuma Satu Nikmat Nikmat Yang Tiap Hari Kita Rasakan Saman Mau Nya 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 Hanya Sembo Arang Kerosakan Nya 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 Surga, Masya Allah. Makanya insya Allah subhanallah, apa ide ini panggungan lebus warga, ya. Ini, umatnya kancik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke dalam surga, itu dipagi, dibagi dalam tiga golongan. Yang pertama, masuk surga tanpa dihisap. Orangnya kisapnya babar pisan. Masuk surga tanpa di hisap. Yang kedua, dihisap dulu. Yang ketiga, yang kedua, dihisap dulu. Dihisap itu di-SBJ-kan dulu. Yang ketiga, ini masih di menghabiskan masa tahanan di dalam neraka. Tapi, umatnya Nabi Muhammad yang dibagi terlumah, yang saat telan melebus warga tanpa dihisap. sepertiga, umat Muhammad akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisap. Menghitungi gampang. Ya, orang yang menikahi, saat dihisap, kira-kira, yang sore, yang ngaji, yang saat telan buka. Ada sepertiga enggak? Nek-renek berarti besok awa idewoki merubuh suarga sek-diwebu. Kita akan termasuk sepertiga golongan umat Muhammad yang akan dimasukkan surga tanpa dihisap. Orang ditakoknya apa-apa. Masya Allah. Makanya ngaji ini kuya penting. Nih. Dan besok nikmatis warga seperti itu. Paman mongko utai sahabani mongiku kana ono sopaman ono iku yarjungar pake sopaman liko arobih yang tetemu pengirahani manfal ya amal mongko bece amal lo sopaman. Amalan kelawan amal sholikan sholihankang sholih. Pertama orang yang bisa bertemu dengan Tuhannya amalnya sholih. Amalnya itu bagus. Amal sholih ini ku nopoto. Amal api ini ku perilaku api. Perilaku api. Ya. Cara ini ngendikan api. Cara berbicara api. Cara melihat bagus. Cara mendengar bagus. Cara berbicara bagus. Ya. khusnus sari roh. Api hati. Api penyono. Penyono ini. Persangkaannya bagus. Gnb. Suudan bareng serenek. Nekhijak ngerasani wong ini ku justru malah dibelokkan membicarakan yang lah. Yang lain. Ujak rasan-rasan. Ngeno. Hanya limur. Mawon. Perilakunya api. Ini amal yang so. Yang so. Yang kedua. Walayu syrik. Ngamalai soleh. Tidak mensekutukan Tuhan. Walayu syrik bi'aibadati robbi ahada. Dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu. Ini syarat-syarat untuk bertemu dengan Tuhannya. Halaman berikutnya. wasiat nabi seputar doa, istighfar, Al-Quran dan zikir. Al-Quran dan zikir. antara adhan dan ikomah lakukan doa. Pena ini kan coro urib yang pergi kurung wadhanasar sebelum terus budal yang menjid untuk menunggu ikomah melakukan membaca doa. Melantunkan doa-doa. Nek tiang jawi tinggal pujian. 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 Mocok istighfar. Pujiannya Mocok istighfar. Mocok sholawat. Apakah kutubu dengan bahasa Arab? Tidak. Namanya pujian zikir tidak harus dengan bahasa Arab. Tapi bahasa yang dia mampu dan paham itu jauh lebih baik. Kalau yang berbahasa Arab itu yang kuarit doa-doa yang sampai ajarannya pada Rasulullah. Doa antara Adhan dan ikomah itu tidak akan ditolak. Tidak beri ini pujian. Tidak. Astagfirullahaladzim Natai kerungu. Natai lah ini kebawu. Subhanallah wa bihamdi Astagfirullahaladzim inna allaha ghafurur rahim Pujiannya waktu subuh saya ngantuk saya angkler. Allah Allah kulanyu wun ngabura kusti Allah kulanyu wun ngabura sekatahing tusok kulah tusok akung kelawan ingkang alih terima kasih. jaman diien jili angklo pujian ngabura iku saat ini ibu bujian ngabura Lianekang moho Agungkang ratoni Sekadaheng poro ratu Iya iku Allah asmani Kang kagungan sifat rohman Kang kagungan sifat rohim Ini kuna jenengan waco isu karo pujian Kale ngete di sholat jubuh Ini ngati yu ayam Bismillahirrahmanirrahim Kualal mu'alifu rahim Wallahu ta'ala nafa'an nabihi Wabi ulumihi Wabi asurari Amin Wahai ahli, apabila engkau berdoa, angkatlah tanganmu di depan dadamu Ini ngarepe dodoa, ini ngarepe dodoa Fapsud yadaka tangan di beber, di beber di beber di ngarepe dodoa Fapsud yadaka hatwa saudrika Walah tarfa'alan ojo ngangkat sopa siro yang yadaka fau koroksika onondure sirahiro Ini dunggu ojo gini Robana adi nafid Jangan coba Jangan diangkat ojo dudur Tangannya tengarepe dodoa Diber nengarepe dodoa Ya, di beber Ini di beber, ini di beber Cepetnya ngajongin Ini gak di beber Ini Nah ini jernyat digegem Ya pokoknya ngantin iku Ojo diangka cakdure sirah Waduh sirulan isharo sopa siro ilallahimareng gusya Allah Bishababatika kelawanan diriji penunjungiro Nek dunggu tangannya diriji penunjuk diubah-ubah nih Diriji penunjuk Dunggu nengarepe dodoa Lah, ini sih diubah-ubah nih Sebagai isha Bicara Robana adina fidun ya hasanah Wafil akhirat ya hasanah Wakil na'atah banar Intonasi mimiknya Kedua tangan kita ada di jari telun Telunjuk Intonasi mimik Dalam berdoa Kepada Allah dari kita adalah Jari telun Telunjuk Ini kan Ketika menunjuk asmane gusya Allah Berarti lurus Apabila menunjuk kepada dirinya sendiri Berarti Kembali ke dirinya sendiri Robana adina Fidun ya hasanah Wafil akhirat ya hasanah Wakil na'atah banar Latihan bu Aku dulu ngerapas Aku dulu ngerapas Seperti kuliner Latihan bu Kadang-kadang doa kita itu Yang khusyuk itu justru Malah tidak disengaja Khusyuk Dungu orang disengaja khusyuk Malah khusyuk Dungu yang disengaja khusyuk Malah orang khusyuk Loh paham jenengen Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Khusyuknya khusyuk Merem Bukan khusyuk Untuk Membaca Fatih Fatih Jangan Berusaha Untuk khusyuk Sholat Merem Sama sholat Khusyuk Khusyuk Saman konsentrasi Kemana Ayo Saya tanya Sampai sholat Saman khusyuk Khusyuk Merem Merem Nek Memo Faseh Faseh Jangan khusyuk Khusyuknya kemana Kemana Kemerem Sama Khusyuk Faseh Fasehkan Gitu Tapi Nek jenengen Ini sholat Standart Jadi sholat Standart Allahuakbar Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Rabila alamin Juru sukar jenengen Biasa nanti Jenengen akan Lebih mudah Untuk khusyuk Nki Luki angel Luki angel Luki angel Luki angel Luki angel Luki sering Melihat orang Sholat Menghusuk Khusukkan Usaha Untuk khusuknya Itu luar biasa Khusuk Khusuk Kira-kira Orang itu Khusuknya Kemana Khusuknya Ketadi Kemerem Khusuk Ngempet Loro Makanya Sholat Ya sholat Sajalah Biasa 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 Konsentrasi Kalau Jena sadar Melakukan Sholat Itu akan Mudah Kelebih Khusuk Allahu Akbar Kabira Walhamdulillah Kathira Subhanallah Bukur Tawas Inni Wajah Wajah Lillahi Fathor Sama Wati War Art Sholat Sholat Bisa Khusuk Apabila Jangan Konsen Dalam Sholat Anda Kan Banyak Orang Tanya Pak Bagaimana Sholat Agar Bisa Khusuk Kuasai Apa Yang Engkau Baca Kabirow Kita Menterjemah Kabirow Ojo Mandek Lambir Terus Dinggu Ngendikan Baca Fatehah Bayangkan Dalam Bacaan Fatehah Itu Kamu Menterjemah Kalau Gak Bisa Bisa Lebih Khusuk Nenggon Sholat Jenengan Rumah Kukasih Mejo Disini Ada Surat Al-Fatihah Terjemah Allahu Akbar Kabirow Alhamdulillahi Gathiro Baca Wasubahanallahi Bukur Tawasila Baca Membaca Gak Apal Kok Gih Terus Disitu Ada Petulian Fatehah Baca Angan-angan Terjemahnya Di Angan-angan Kalau Perlu Sebelum Sholat Kita Mengenali Apa Yang Kitabah Yang Kita Baca Jadi Jopo Sholat Disarankan Jangan Apalagi Bersambah Namun Makanya Saya Berikan Kalau Dengan Sholat Tidak Tahu Baca Solat Lebih Baik Kamu Solat Dengan Berjamaah ngejamaah kan wis ngintil Pak Imam Allah Bapak aku sholat keongkuhi gusi Allah Akbar bahkan mau coba kaya ragenah konek zaman jendit aku milok jendit Allah Akbar Hai nggih tau karena kita tidak tahu tidak tahu maka kalau ada ada sopirnya kan penak jengan narep lungoneng Yunus Sidoarjo roh dalangnya karoga roh dalangnya kan laki-laki termina ngajuk bingung Sidoarjo parane rono-rono-rono-rono wajah Sidoarjo ngetan malah sama nguwidul toko sawan bongneh ngulon toko proliman ngualar toko wilangan bualik mulai negat makanya sholat negara Japan lebih baik berjamaah-berjamaah laki-laki pengen roh jawabannya bagaimana buka bacaan Al-Quran bacaan sholat di depan tempat sholat kita kasih meja eh asal tempat sholat kali moco boleh nek perlu saman sa'i rukui saman kelo buke wana sa'i kaya sa'i klamini wang umroh haji kelo bukaos kelo kaya jeruk ini Allahuakbar kursi diodos bismillahirrohmanirrohim juga apa para barbar sholat kajian Nabi di sholat Dewi ini sholat bu nek jamaah malah orang tahu suwi kan kualik tahu wai Dewi wai Dewi sholat suwi nek jamaah jamaah nek sholat Dewi malah coba bagaimana? lah iya oke sholat subuh ini ku karo tengah menit nek deh Dewi sholat duhur Niko yuk kita long menit lah saat ini nopenten tolong sholat saraqa'at Dewi sholat Dewi saraqa'at long menit apa-apa ada apa-apa ada kena Mr. Samar praktek no gak ngajel lakukan enek Iya praktek ya sholat satu roka'at sholat akhuri jen Ayahέλinah Allah akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah urugu Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Allah add Allah 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 nas'a manit badan enggak ada tapi ini jenenganku jamaah karumbah khusai ini sholat syarokat disorong menit ya bismillahirrahmanirrahim terusin ko alhamdulillahi rabbil alamin arrohmanirrahim maliki yaumiddin tertil tapi kadang-kadang sholat syarokat disorong barghairil mawbub ya'anehim malabdolin amin bismillahirrahmanirrahim sabbikis marabbikal a'alal ladhi khalaqafasawati hamput hamput kaya sholat suratnya tuwa wa heram kubereke yaopo jadi jadi kadang-kadang sholatnya rata kedawa ini so miso miso-miso ini kula rata dawa bu kula biasa ini badukha wasyam syuwa tuha ya ini rata dawa sidik saya sarankan kegepenjenengan yang belum menguasai bacaan sholat bawa buku boleh-boleh lega duha mencoba ya tuku bu nenggong ku tapai kayu gak biya yang paling penak butim ini kok saman saman dodol dicor dapai kayu bingkong ini kaya fesi bingkong roter el dilebukno terus nenggak bikpon yang kena isyap lebu ini gini jadi nenggung moco ini kena kena gini nenggung moco terserah rajin dengan yang penting moco al-qur al-qur'an ya ali yuhe ali ya ali yuhe ali adab membaca al-qur'an dan berdoa saat ada seseorang sedang sholat nengg majid eneng wong sholat rio neng moco qur'an aja banter-banter ya nengdungo aja banter-banter tapi cukup di dalam hati atau liri-liri kalau nanti ditegur niku teng medinah di medinah kalau niku kurino kalau kan surat-surat pendek usajedah yasin fatah terus wakiah terus mulek rahman terus nabak ini aku lapal nih wapal langitku wong duhur duhur kalau nanti sholat duhur ini aku kloyok moco ya apalan kalau nge-sadar wong duhur nge-sadar kalau nge-sadar nge-sadar diandingi diandingi wong sing sholat ojo banter-banter kalau di samping-sampingnya ada orang yang sedang melakukan sholat baca al-qur'annya lirih pelan terus doanya juga pelan kenapa kalau banter fa'ina dalika kerona saat temani mengkono-mengkono banter aki suara iku yuf situ bisa ngerus aki opam banter aki suara sholat tahub yang sholat nas karena mengeraskan suara itu bisa membatalkan atau mengganggu sholat mereka itu bisa mengganggu sholat mereka keutamaan zikir sebelum facar kala maalifu rahim allahu ta'ala nafana bihi wabi ulum hi wabi asrar hi fi tarain amin tak kan dikim ke alaman tekocadee bener tak tekocadee tekocadee bener ya li keutamaan dikir sebelum fajar saat durungi fajar sebelum fajar itu berarti sebelum masuk waktu du eh waktu subuh ya keutamaan dikir sebelum fajar sebelum matahari terbeda sebelum terbenam ya berpikir setelah sebelum subuh setelah subuh setelah asar sebelum maghrib istahaw maghrib dia tidak akan disiksa diapinya neraka ini menurut dengan matahari dan hati yang amerik dan hati yang hati artis artis ini ganteng ganteng ini jajal ginyo diri jini sampean karo kakungin jenengan kilu mas mas akurat sangat mencintaimu tuh mas seki mergakno awa ide podosan ini jajal Mas nawai Dewiki coro ngelumpuk wong lorok kenaik geninu panas bogak diri jini Dewi ayo diobong yang diberi kompor bareng-bareng diri jini singlanang karsewedok ditalani kek kompor terus diceriknya matik kira-kira panas kira-kira akan terjadi seperti itu ya enggak pengen kobong-kobong Dewi rasa aja-aja aku pasti seperti itu pasti seperti itu makanya sama yang kemarin sudah dipraktekan saya kemarin dalam hal sujud barang siapa yang berucap di dalam sujudnya rabbi ini dalam tu nafsi fawfirli dhambi fa inna hu la yawfiru dunuba ila anta harus dipraktekannya betul inna lillahi wa inna ila rsiun halaman berapa bu? kulit mana? rabbi ini dalam tu nafsi fawfirli dhambi fa inna hu la yawfiru dunuba ila anta halaman berapa? ayo dicari halaman? 25 lah bis temu itu 20 25 laksanakan bu mana halaman 2? berapa? sholat duka eh? halaman 25 kan ya alih-alih kabih sholat duka atasnya walaikum halaman 24 ya ahabbul aibadi ila allahi ta'ala abdun sajidun yakulu fisu judihi rabbi ini dalam tu nafsi fawfirli dhambi fa inna hu la yawfiru dunuba ila anta kulan yang mau coba raping telu kadang pisulas pengrolas kadang merong puluh barang saseneng lho sa estu ini dibaca dibaca dipraktek dipraktekan jadi ngaji eh? ketika sujud sujud pertama subhan robbi ala ala babi hamdi langsung saman tapi robbi ini dalam tu nafsi gak apa-apa terus duduk robbi firli warhamni wajiburni gitu terus sujud lagi ini yang lebih utama karena sujud eh disunahkan sujud yang paling akhir itu untuk eh bagaimana disunahkan memanjangkan sujud akhir setiap sab setiap eh tiap sholat disunahkan memanjangkan sujud yang akhir di setiap-tiap sholat sholat berarti sujud yang akhir kan sujud kedua sebelum melaksanakan tahi tahiyyat robbi ini dalam tu nafsi fakhfirli dambi fakhfirli lah kalau disini dia tahu ini ini mestinya itu setiap setiap sholat ya setiap sholat robbi ini dalam tu nafsi fakhfirli robbi ini dalam tu nafsi fakhfirli tapi kalau saya melaksanakan sebelum adhan subuh dan setelah adhan subuh sebelum sholat subuh kualal ma'alifur rahimahullah ta'ala nafahan abihi wabi ulumihi wabi asrarifi taruhini amin terkontikim ke alaman berapa bu 43 tuh kok 43 4 nah hilang-hilang kualal ma'alifur kan barang siapa yang dikir sebelum fajar setelah sebelum fajar setelah subuh ya eh sebelum subuh kalau 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 berarti jam sekian ini Allah malu untuk menyiksanya satu hadis lagi ya 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 ini ya ini ini atau maka naka yang panggunaan irokabe hatta tatulu asyenggo metu apa asam susrengingi fa inna allaha karana saat emani gusya Allahiku yaktubu nyadet sopa gusya Allah liman maring wong yaksilisihukang lunggo sopa man maka nahu yang panggunaan emman karena Allah akan mencatat bagi orang yang setelah sholat subuh lalu duduk berzikir kepada Allah dicatat apa khadzatan ing koyo ngibadah haji Masya Allah bersubuh bersolat subuh lunggo zikir oleh ganjaran koyo ganjaran emang ibadah haji wa umroh talan oleh ganjaran emang kumroh awa idkirokobatin utawa oleh ganjaran emang merdeka ake budak aw sodakota alfi dinarin utawa oleh ganjaran emang sodakoh sewu dinar satu dinar itu sama dengan emas berbanding dengan empas emas 4 gram kurang sedikit 3,8 sekian gram nek seagramnya 500 berarti telung gram puncul niku kemehrong juta seagram mehrong juta nek rong juta ping sewu birabuh loruping sewu mehsak milyat ya Masya Allah Lunggu tengok-tengok sedih Dikir ini loh oleh ganjaran Mesak miliat Bayangkan itu Masya Allah Fisa birillahi yang dalam Ngeluhuraki agamanya gusti Allah, nebar subuh Gilem dikir Sampai serengeng ini Metungul Metungulnya serengeng sekarang jam berapa? Setengah enam Setengah enam Terbitnya matahari Kurang lebih setengah enam Subuh jam Papat luwe Pitulas Jam papat luwe pitulas Subuh Subuh Sa'biridhani Kulau nebar subuh Bar jamah subuh Terus moto surat yasin Dikiri ping Moto istighfar ping satu Solawat ping satu Sayat kursi ping telu Yasin ping pisan Wikubare jam limau Jam limau nih ku Tengah jam kas sudah Mulai terbitnya matahari Nah ini penting Dikir dikir ini ku penting Masya Allah Makanya Wirithani Kutu-kutu Pak Wirithan apa Pak ngotani Kulau betul Caket apa Sa'isamu Muni subhanallah Juga baik Alhamdulillah juga Baik Allahu Akbar juga Baik digabung Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha Illallah Wallahu akbar Juga baik Baca Baca Al-Quran Juga baik Orai so Orai so Mocok Al-Quran Apalani Kulau Allah Wajah Sebanyak Banyaknya juga Baik Juga baik Apapun baik Digunakan untuk Berdikir Bar subuh Ingatkan Tapi saat ini Bujan Yang dikir subuh Ini ku anggel Angel Saya mesti Ya Kurungu subuh Ini ku coba Cepat sholat Terlalu Wajung Ini bubarinya Apa Belonjo Selak Gauman Kono Belayu Pasar Buku 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 Ya Masya Allah Ya Boleh Dikirnya Sambil Naik motor Juga Boleh Sambil Belanja Juga Bo Juga Boleh Dikir Kan Tidak Harus Diam Sambil Nyapu Kalau Kek Wutan Jika Ibu Anak 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 Pitu Mati Sunggal Sik Lima E Sik 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 Enam Iya Lagi Sik Sik Pitu Sik Sik Lima Koruptor ibu ini anaknya 6 ini ngaji di meja wapah, baru subuh mesti ngaji, gak uran di wd ibu ini dari listrik ibu kula ini kalau nyapu, ini kalau gremeng wakiah, sajidah mulek, yasin, terus kalau marian eh, kan kleru, eh, boleh nih tapi kalau nyapu bu aku sing kleru bakyunya ya, bakyunya ya, eh, kleru, boleh nih kalau nyapu, buatan marahi terus ditunggu nih ngut, gak, aku paling ngeko ngekaru macakno ngekaru macakno karo, karo ngadek anak-anak baca wajah munti, jalan ngeki di wacakno karo ngadek, karo nyegelis sapu karo nyegelis sapu, di wacakno setengah lempir, setengah lempir gantinan kondres ini aku tapi wongbi, wongbiin wongsa ngeki, ini aku tangi jenggerat ngekarat, ini aku sing digerayai HP turu wangkler niku yuk iya karo ngeloni HP, nyetel Youtube sak keturoni tangi turu HP pon, niku mawon mungkin ada sesuatu yang untuk ditanyakan, disilakan monggo bismillahirrahmanirrahim ada yang mau ditanyakan? kalau tidak ada, ibu-ibu sekalian niki mukodimah kita memulai pengajian mulai di bulan sawal mukumgo kalau penjendahan saya sakit istiqomah ini iya iya nanti hati barang niatnya yang baik panceng ngaji ini aku abad istiqomah ini kalau harusnya ngabad aku ajak ini aku abad makanya iya perlu dilirni iya perlu dilirni ngelir no tenanan ngelir no tenanan jadi ada syabun kalau buhumu ta'alikun bilmah sajid itu termasuk enak wong sing atini kumantil karung ibadah ni guni gusti gusti Allah besok akan dapat payung yang dalam dinan orang-orang payung kejoba mong payungi gusti Allah ta'ala termasuk diantaranya ya orang yang istiqomah dalam majelis taklim naji nanti kalau nyampe rumah dibelajari atau kalau punya angen-angen di PR ibadah yang belum tuntas ditanyakan kalau malu ditulis tumpuk tengbriki nanti bisa dibahas bersama-sama barisan shop yang untuk perempuan yang baik di kiri apa kanan ini maksudnya perempuan ini bab shop barisannya sholat barisan sholat begini mengikuti apa yang telah digariskan dalam fikih Islam dalam hadisnya Rasulullah s.a.w sebaik-baik soft laki-laki adalah yang paling depan sebaik-baik soft perempuan adalah yang paling belakang bukan paling belakang terus diartikan paling depan dan paling belakang begitu tidak tapi paling baik soft perempuan adalah yang aman dari fit nah api-api barisan yang berbeda memang yang gurih dewa yang pojok yang gurih dewa karena yang pojok yang gurih dewa aman dari fitnah ternyata zaman sekarang tidak aman bu mereka yang bocah lanang-lanang itu yang yang gurih dewa yang sujud malah inceng-inceng kan kan tidak aman bukan wedok bukan lanang gurih dewa ternyata calanang ini tidak sujud berarti tidak aman berarti bagaimana sebaik-baik soft perempuan adalah tempat yang aman dari fit fit nah terus tempatnya dimana sebenarnya sebaik-baik soft itu diarahkan nanyai imam tapi apabila makmumnya cuman satu makmumnya sitok yang imam kok kone sitok yang imam datang lagi satu berarti tiga makmumnya ada di belakang imam yang dua mundur mesti ngerti merahkan jarai makmum kalau imam itu kok jajer nah ini di garis jadi makmum itu yang makmum itu kok jajer dengan sholat sama suami jamaah suami imam jadi makmum sama sholat di belakang bukan di belakang cer tidak tapi di sebelah kanan rodok maju rodok maju jaraknya itu dekat bukan sakmenten ini tidak tapi puterannya sama nyusul puterannya jenengan berarti sama sholatnya dia akan agak maju sholatnya koyok jejer terus puter sama nyusul ada di belakang berarti jenengan dan putaran jenengan mundur yang kebelakang ini yang harus dipelajari ini kira impotan praktek impotan sakit artinya kalau sekarang umumnya disini bagaimana jenengan sholat terbaik itu di samping kanan imam jadi sholat jamaah yang putih yang terbaik adalah di samping kanannya imam kalau di medjid ya medjid selor ya dan putri tapi jangan kleru berbaga sholat yang paling api yang samping kanannya imam jamaah yang orang puluh yang kabeh yang memilih yang sisi dengan kabeh ini itu ini imam jamaah orang puluh ini sholat Allah berlaku ria teronok sampai terkoratan yang ini kosong ngoblong itu ya salah lagi mwten bu ya mereka pernah terjadi itu kalau sholat kita berjamah bagaimana baiknya kita merapatkan barisan jadi barisanya longgar ini kumpul ngantos dikosong dikosongkan begini kenapa sholat berjamah itu mendapatkan pahala 27 alasannya satu karena imamnya mereka imamnya top markot kotop oh kotopnya itu ganteng tidak tapi al-qur'annya bagus syarat rukunnya terpenuhi semua imam ini milih bu golek imam yang qur'annya tapi faham karo fikih ya wongi wirai termasuk ini imam karena kenapa sholat jamaah diberi pahala 27 karena satu imamnya bagus imamnya orang api pak imam ragotro dan ragotro panggah oleh ganjaran pitulikur karena kumpulnya lurusnya bari barisan rapatnya barisan mereka jamaah rapet rapet barisannya rapet barisannya rapet ya rapet rapet sampai gak ada selahnya gak ada kalau barisannya gak bisa rapet dia mendapatkan pahala 27 karena kumpul kumpulnya mereka nongkrumpu lana jaringan sholat jamaah yang baik adalah merah merapat merapat ini barisan rapet 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 pokoknya selalu selunggu berjajar rapet ini penting makanya wong sholat itu disunah siji nganggu wangen wangen nomor lorong nganggu si siwak sikatan si mereka nopo arp aworkar wong akeh ya besuntun pasangan ora tau sikatan ya sholat ini wong nyandeng karena ambu ini enak ini di petaka bu ini eh makanya kan sholat itu pakai wangen wangen ya nganggu minyak wangi ya minimal adus keringat orang mambu nganggu roll on pokoknya enggak mambu ini penting sikatan siwakan pas amin apa orang kotak kotak amin diambuni wangi ya ngotan loh bareng amin laku ambuni petai jengkol terasing lumpok datisita ya seperti itu ada yang lain pun dilanjut besok kita tutup bersama dengan bacaan doa Robi Fangfana biberkatihim wahdinal khusna bihurmatihim wa amitna fi tarikatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi faafana biberkatihim wahdinal khusna bihurmatihim wa amitna fi tarikatihim wa mu'afatim minal fitani kurang lebihnya maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati